Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno Kali ini saya membawakan sebuah informasi bahwa Baru-baru ini, Menteri Agama kita, yaitu Bapak Yakut Melakukan pertemuan dengan para uskup di Indonesia Di Aula Katolik Center Keuskupan Ambonia Pada tanggal 23 April 2022 yang lalu Dan ada beberapa kesepakatan yang diputuskan pada pertemuan dengan Bapak Menteri Agama Dengan para uskup tersebut Pada pertemuan tersebut, Menteri Agama dengan para uskup di Indonesia Menghadiri acara tahapisan uskup Ambonia, Amboina Yang dilakukan dalam Gedung Katolik Center Keuskupan Amboina Dalam momen langka tersebut, ternyata Kementerian Agama Yaitu Bapak Yakut Kolil Khaumas Hadir dengan para uskup Indonesia Bertujuan untuk menyepakati Dan menyampaikan rencana Kementerian Agama dengan para uskup Beberapa poin diputuskan pada pertemuan tersebut Di antaranya adalah Poin pertama yang disepakati adalah Nomenklatur Hari Raya Yaitu Kenaikan Isa Al-Masih Diganti dengan Kenaikan Tuhan Yesus Kemudian sekaligus menyepakati juga Yaitu Wafatnya Isa Al-Masih Diganti dengan wafatnya Tuhan Yesus Kemudian poin kedua Yang disampaikan oleh Bapak Menteri Yaitu tentang pemerintahan bersama Kemenak akan membangun katedral di IKN Untuk itu sangat diperlukan Koordinasi dengan Keuskupan Agung di Samarinda Pada pokok pertemuan yang ketiga Bapak Kemenak Yakul Kolil Khaumas Akan kefatikan Untuk mengundang kembali paus datang ke Indonesia Yang tempoh hari sempat tertunda Baiklah untuk poin dua dan tiga Kita kesampingkan Kita akan fokus Saya akan fokus membahas masalah poin yang pertama Yaitu Disepakatinya Hari Raya Penamaan Hari Raya Yang sudah familiar kita dengar Karena kita mayoritas muslim Dan kita Menyepakati hal itu Yaitu Disepakati dulu Dengan nama Yaitu Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih Dan juga Wafat Isa Al-Masih Dan Akhirnya disepakati oleh pertemuan Oleh Bapak Menteri Dengan para uskup Diganti menjadi Kenaikan Tuhan Yesus Dan juga Wafatnya Tuhan Yesus Jadi ini ada yang menarik disini Jadi apa yang diganti disini Yaitu ucapan Isa Diganti menjadi Yesus Seakan-akan Isa dan Yesus itu berbeda Dan perbedaan ini Sampai Sampai dipicarakan Ketingkat Menteri Bahkan oleh para uskup Waktu Di pertemuan tersebut Saudara-saudaraku sekalian Sebetulnya Apa sih Siapa sih Isa Dan siapa itu Yesus Beberapa orang Dari kalangan muslim Bahkan juga dari kalangan kristen Mereka selalu memisahkan istilah ini Ada sebagian muslim yang percaya Bahwa Yesus itu juga Isa Al-Masih Yesus Kristus itu juga Isa Al-Masih Tetapi ada yang tidak percaya Mereka Mengatakan bahwa Nabi Isa itu berbeda Dengan Yesus Ada dua perbedaan yang sangat tajam disini Antara dua nama ya Yaitu nama Isa Dan Nama Yesus Bahkan di kalangan Orang-orang kristen Sampai hari ini Itu masih mempercayai bahwa Isa itu bukan Yesus Itulah sebabnya Mereka tidak rela Hari perayaan mereka Yaitu Kenaikan Yesus diganti Namanya menjadi Kenaikan Isa Al-Masih Atau wafatnya Yesus Diganti menjadi Wafatnya Isa Al-Masih Kenaikan Isa Al-Masih Atau kenaikan Yesus Itu diganti menjadi Kenaikan Isa Itu mereka tidak Seberapa suka Dan juga Wafatnya Wafatnya Atau kematian Yesus Itu diganti dengan Wafatnya Isa Al-Masih Mereka juga Tidak suka Ada dua Pengertian yang sangat Mendasar disini Yaitu Kata-kata Isa Dan kata-kata Yesus Sebetulnya Sebetulnya Siapa sih Namanya yang betul ya Kalau kita Umat muslim Dan juga termasuk saya Saya juga dulu Mantan Kristen Saya meyakini bahwa Apa yang disebut Di dalam Al-Quran Yaitu Isa Nabi Isa Itu juga adalah Sama dengan Apa yang disebut oleh Rekan-rekan kita Di Kristen Yaitu Yesus Jadi saya Mempunyai pendapat Bahwa Isa Dan Yesus Itu adalah Sama Kenapa Saya mempunyai pendapat Tersebut Saya mempunyai dasar Nanti akan Saya uraikan Dasar-dasar ini Supaya Teman-teman Atau rekan-rekan Semuanya Paham disini Bahwa sebetulnya Nama Isa Dan nama Yesus Itu adalah Satu orang Dan orang itu Adalah sama Jadi Sebetulnya Para uskup Bahkan Bapak menteri Itu tidak usah Merubah nama tersebut Karena nama ini Sudah ditetapkan Jauh hari Dan itu Orang muslim Juga mendengarnya Mendengarkan Itu enak Dan tidak timbul Ya Alergi Karena sebetulnya Di beberapa Umat muslim Itu alergi Kalau Mengucap Yesus Demikian juga Sebaliknya Orang Orang kristen Juga alergi Kalau Mengucapkan Kata-kata Isa Ini ada Dua 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 kubu Yang sangat Bertolak Belakang Dan juga Tidak bisa Disatukan Seakan-akan Ucapan Isa Itu miliknya Orang islam Ucapan Yesus Itu miliknya Orang kristen Bahkan Ada yang berpendapat Bahwa Antara Isa Dan Yesus Itu adalah Dua orang Yang berbeda Apakah Betul Pendapat ini Ya Nanti kita Uraikan Saya juga Tidak Memaksa Anda Untuk Mempercayai Saya Tetapi Saya akan Sedikit Memberikan Sebuah Pemahaman Kepada Saudara-saudara Sekalian Di dalam Al-Quran Banyak sekali Ayat-ayat Yang disana Disebutkan Isa Itu disebutkan Banyak Sekali Bahkan Mulai Kelahirannya Bahkan Ibunya Itu Identik Sama Dengan Apa yang Diucapkan Atau Yang ditulis Di dalam Kitab Suci Sahabat-sahabat Kira Di Kristen Disana Disebut Bunda Maria Hanya 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 Bedanya Bedanya Islam Itu disebut Ibu Siti Mariam Antara Maria Dan Mariam Sebetulnya Ini pengucapan Yang bersama Saja Dan juga Ucapan Yesus Itu Nama Asli Yesus Itu Siapa Waktu Bahasa Ibunya Yesus Itu Bahasa Aramek Dan Saat Yesus Dikasih Nama Itu Siapa Sebetulnya Apakah Yesus Apakah Isa Dua Nama Ini Banyak Orang Yang Masih Bingung Sebetulnya Mana Yang Dipakai Dan Yang Mana Yang Betul Apakah Betul Apakah Orang Islam Yang Betul Dengan Memakai Nama Isa Ataukah Orang Nasrani Atau Kristian Yang Memakai Nama Yesus Coba Kita Lihat Panggal Persoalannya Disini Kita Akan Merumut Asal Usul Daripada Yesus Ini Yesus Ini Lahir Di Kita Sudah Sepakat Di Daerah Di Ibrani Dan Bahasa Yesus Adalah Bahasa Aramaik Kalau Kita Baca Di Dalam Matius Pasal 1 Ayat 21 Bagian A Kita Dasar Penyebutan Ini Sebetulnya Orang Kristen Memakai Dasar Beliau Orang Orang Kristen Memakai Dari Ayat Kitab Suci Mereka Di Perjanjian Baru Di Kitab Injil Matius Pasal 1 Ayat 21 Disana Disebutkan Apa Disana Disebutkan Ia Akan Melahirkan Anak Laki-laki Dan Engkau Akan Menamakan Dia Yesus Ini Adalah Terjemahan Yang Biasa Kita Temui Di Alkitab Berbahasa Indonesia Saat Ini Ini Dasar Mereka Mengucapkan Bahwa Yang Betul Adalah Memakai Nama Yesus Berdasarkan Ayat Matius Pasal 1 Ayat 21 Bagian A Jadi Nama Ini Diturunkan Dan Itu Diwahyukan Oleh Malaikat Yang Memberi Nama Ini Malaikat Bahkan Apakah Malaikat Itu Memberikan Dua Nama Isa Dan Yesus Kan Tidak Mungkin Pastilah Satu Nama Dan Orang Kristen Meyakini Bahwa Nama Itu Adalah Yang Tertulis Di dalam Matius Pasal 1 Ayat 21 Yang Berbunyi Ia Akan Melahirkan Anak Laki-laki Dan Engkau Akan Menamakan Dia Yesus Baik Kita Coba Cek Kitab Ini Dalam Tulisan Bahasa Yunani Bahasa Yunani Kita Coba Cek Apakah Berbunyi Seperti Itu Kenapa Saya Mengatakan Kita Cek Bahasa Yunani Karena Perjanjian Baru Kitab Suci Mereka Itu Kitab Aslinya Atau Kalau Kita Lihat Manuskrip Yang Terlama Terlama Dan Itu Hanya Ditemukan Dari Bahasa Yunani Sedangkan Bahasa Ibrani Atau Aramaik Bahkan Tidak Ditemukan Itulah Sebabnya Anehnya Disini Yesus Lahir Berbahasa Ibrani Aramaik Tetapi Kitab Injil Perjanjian Baru Yang Ada Mula Mula Justru Yang Hanya Ditemukan Dalam Bahasa Yunani Bahasa Awalnya Nah Itu PR Orang Orang Kristen Sampai Hari Ini Pun Untuk Menyelidiki Itu Belum Tuntas Kenapa Kenapa Kitab Kitab Perjanjian Lama Kenapa Kitab Perjanjian Baru Terutama Injil Itu Kok Ditulis Dalam Bahasa Yunani Bukan Bahasa Aramaik Atau Ibrani Kita Lihat Oke lah Kita Lihat Dalam Terjemahan Bahasa Yunani Kita Buka Matius Pasal 1 Ayat 21 Dalam Bahasa Yunani Bagaimana Disana Tertulis Tek Setai De Hu Hu Yon Kai Kale Seis Tu Unoma Auton Iusun Jadi Saya ulangi Lagi Matius Pasal 1 Ayat 21 Dalam Bahasa Yunani Disebutkan Tek Setai De Hu Yon Kai Kale Seis Tu Unoma Auton Iesun Iesun Bukan Yesus Bahkan Bahasa Yunaninya Tertulis Bukan Yesus Tetapi Ies O Un Isun Bukan Yesus Ini Bahasa Yunani Disana Disebut Isun Bukan Yesus Nama Bayi Yang Dilahirkan Oleh Maria Dalam Bahasa Asli Alkitab Bahasa Yunaninya Tadi Bahasa Asli Alkitab Bukan Bahasa Asli Dari Aramaik Ini Saya Katakan Bahasa Asli Alkitab Bahasa Yunani Disebutkan Adalah Isun 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 Baik Saya Saya Lalu Mencoba Mendengarkan Dengan Sungguh Sungguh Bagaimana Bunyi Atau Suara Pengucapan Atau Secara Benematika Dari Tulisan Di Dalam Bahasa Yunani Tu Onoma Auton Isun Yang Sebagaimana Tertulis Dalam Kitab Matius Tadi Dan Saya Mendapati Suara Dari Bacaan Itu Demikian Isun Isun Dan Isun Baik Melangkah Kepada Pembacaan Selanjutnya Saya Lalu Melihat Kitab Matius Pasal 1 Ayat 21 Tadi Tetapi Kali Ini Yang Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Dan Saya Mendapatkan Tulisan Sebagai Berikut Tadi Sudah Kita Baca Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Kita Baca Dalam Bahasa Yunani Karena Kitab Bahasa Aslinya Bahasa Asli Yang Ditemukan Manuskrip Terlamanya Bahasa Yunani Kemudian Coba Kita Lihat Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Mereka Tetapi Dalam Bahasa Ibrani Sekali Lagi Saya Katakan Bahasa Ibrani Di Sini Adalah Sudah Terjemahan Bukan Bahasa Asli Kitabnya Ditemukan Dalam Bahasa Ibrani Tidak Meskipun Sebagian Kelompok Kristen Awal Mengatakan Bahwa Mereka Menemukan Kitab Suci Perjahian Baru Asli Dalam Bahasa Ibrani Itu Sampai Sekarang Masih Belum Ditentukan Kebenarannya Ini Bahasa Yang Ditulis Di Kitab Peisita Peisita Ini Bahasa Yunani Yang Sudah Alih Bahasakan Menjadi Bahasa Ibrani Di Dalam Bahasa Ibrani Di Sana Tersebut Terbaca Yaitu Et Semo Et Semo Ye Sua Nama Bayi Itu Adalah Ye Sua Ye Sua Sekali Lagi Ye Sua Huruf Y Dalam Alphabet Ibrani Adalah Bentuk Huruf I Berarti Kalau Yesua Itu Kita Ganti Y Menjadi I Jadi Isua Ini Bahasa Ibrani Tadi Kalau Bahasa Yunaninya Dibacakan Isun Dalam Bahasa Ibrani Dibacakan Isua Atau Isua Baik Kalau Kita Melihat Dalam Alphabet Romawi Kita Sekarang Ini Sesungguhnya Huruf Ibrani Terbaca Sebagai Isua Atau Yesua Atau Isua Nah Sudah Kita Temukan Disini Dari Rangkaian Kata Tersebut Kalau Sering Kita Mendengar Kata-kata Yesus Kristus Itu Sebetulnya Berasal Dari Beberapa Asal Bahasa Yang Ditulis Dalam Bahasa Indonesia Yesus Kristus Itu Sebetulnya Dalam Bahasa Ibrani Adalah Ditulis Yesua Hamasyah Yesua Hamasyah Ingat Ini tadi Biasa Biasa Dibaca I Atau Isua Hamasyah Di dalam Bahasa Yunaninya Adalah Isu Isiu Dan Kristus Isiu Dan Kristus Jadi Di Bahasa Ibraninya Jelas Ditulis Isua Atau Yesua Isua Masihah Dalam Yunaninya Isu Kristus Jadi Ini Asal Mulanya Malam Mula-mula Dikatakan Yesus Itu Berasal Dari Ucapan Bahasa Yunani Ini Isus Kristus Sebetulnya Kalau kita Menarik Asal Kata Kalau kita Melihat Yesus Dilahirkan Di Negara Ibrani Atau Di Bangsa Ibrani Yang berbahasa Ibrani Dengan Bahasa Ibunya Aramaik Disana Disebutkan Adalah Yesua Hamasyah Lebih Dekat Mana Yesua Atau Isus Yang Orang Yunani Sebut Sedangkan Bahasa Ibunya Sendiri Itu Disana Disebutkan Adalah Yesua Atau Isua Isua Ingat Bahasa Aramaik Bahasa Ibrani Dan Bahasa Arab Itu Satu rumpun Beda Dengan Yunani Yang Jauh Di Eropa Kalau Bahasa Ibrani Dengan Arab Itu Adalah Satu Rumpun Sama-sama Timur Tengah Dari Bahasa Ibrani Isua Itu Dialih Bahasakan Menjadi Arab Disebutkan Menjadi Isa Jadi Lebih Dekat Mana Antara Yesus Dan Isa Bahkan Terjemahan Kitab-kitab Lama Alkitab Dulu Itu Masih Memakai Terjemahan Isa Bukan Yesus Dimana Buktinya Anda Bisa Baca Bukti-bukti Itu Kitab-kitab Melayu Yang Dicetak Sebelum Tahun 1912 Dan Kitab Silaber Tahun 1912 Itu Tercetak Disana Masih Maka Terjemahan Isa Bukan Yesus Coba Anda Bisa Baca Buku-buku Atau Kitab-kitab Lama Ini Kitab-kitab Yang Terjemahan Di Tahun 1912 Itu Kalau kita Membaca Lukas Pasal 2 Ayat 11 Itu Berbunyi Sebagai berikut Hari ini Telah lahir bagimu Di kota Daud Seorang penyelamat Yaitu Al-Masih Junjungan Kita Kalau kita Membaca Di Markus Pasal 1 Ayat 1 Disana Disebutkan Inilah Permulaan Injil Mengenai Isa Al-Masih Sang Anak Yang Datang Dari Allah Atau Allah Disana Masih Cetak Isa Al-Masih Isa Bukan Yesus Bahkan Di dalam Kitab Filipi Pasal 4 Ayat 23 Ini Kalau kita Masih Melihat Kitab Suci Tercetakan 1912 Disana Disebutkan Anugrah Dari Isa Al-Masih Junjungan Kita Dan Sebagainya Tercetak Isa Al-Masih Di Kitab 2 Timotius Pasal 1 Ayat 1 Juga Menuliskan Dari Paul Rasul Isa Al-Masih Disana Disebut Isa Isa Bukan Yesus Ini Merdekati Kebenaran Terjemahan Kalau kita Melihat Terjemahan Dari Bahasa Ibrani Tadi Yaitu Yiswa Apo Iswa Dia Translate Kedalam Bahasa Bahasa Arab Diterjemahkan Menjadi Isa Bahkan Di dalam Cetakan Awal Kitab Suci Injil Dicetak Tahun 1912 Disana Masih Dicetak Isa Al-Masih Jadi Dari Sini Anda Sudah Paham Ternyata Ucapan Isa Dan Yesus Itu Hanya Perbedaan Dialek Pengucapan Kalau kita Mengacu Pada Bahasa Ibunya Yaitu Bahasa Aramaik Yang betul Adalah Iswa Hamasiha Isoha Iswa Isa Dalam Bahasa Arab Isa Bahkan Orang-orang Kristen Di Arab Di Timur Tengah Kitab Suci Mereka Tidak Menyebutkan Nama Yesus Tetapi Memakai Nama Isa Bagi Anda Yang Pernah Ketimur Tengah Bahkan Membaca Kitab-kitab Dari Arab Kitab Suci Orang Kristen Di Sana Kitab Terjemahan Mereka Bukan Yesus Tetapi Isa Dari Sini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Sebetulnya Nama Isa Dan Yesus Itu Adalah Sama Meskipun Di Beberapa Bagian Cerita Antara Cerita Al-Kitab Dan Cerita Al-Quran Tidak Sama Itu Wajar Bagaimana Mungkin Dua Kitab Berbeda Agama Ini Harus Sama Sedangkan Di Dalam Kitab Kristen Sendiri Itu Ada Beberapa Perbedaan Perbedaan Banyak Sekali Bahkan Satu Cerita Di Kitab Ini Ceritanya Beda-beda Itu Dalam Satu Kitab Di Al-Kitab Mereka Pun Beda-beda Apalagi Di Al-Kitab Orang Muslim Pastilah Perbedaan Itu Ada Dan Kita Pokoknya Atau Intinya Saat Ini Saya Hanya Membahas Soal Asal Kata Yang Betul Itu Isa Atau Yesus Karena Dalam Pertemuan Antara Menteri Agama Dan Para Uskup Di Amboina Ternyata Ternyata Para Uskup Ini Tidak Terima Kalau Nama Yesus Itu Diganti Menjadi Isa Ini Sebetulnya Para Uskup Harus Belajar Sejarah Harus Membaca Kitab Suci Mereka Yang Lama-lama Itu Bahkan Mereka Harus Mencari Asal Kata Isa Itu Dari Mana Tercetakan Yesus Itu Asalnya Bahasa Apa Itu Kalau Sudah Saya Ceritakan Tadi Sudah Saya Ceritakan Awal-awal Penulisan Dari Bahasa Yunani Bahasa Ibrani Bahkan Dicetakan Tahun 19-12 Itu Masih Memakai Kata Isa Bahkan Di Bahasa Ibu Yesus Sendiri Itu Masih Memakai Iswah Bukan Yesus Jadi Kalau Paus Kalau Orang-orang Uskup Saudara-saudara Kita Dari Katolik Para Uskup Ini Mau Belajar Ilmu Asal Kata Atau Atau Ilmu Filologi Kita Punya Pakarnya Di Yesan Atau Hid Punya Pakarnya Ustadz Menahem Ali Pakar Ilmu Filologi Karena Beliau Adalah Dosen Ilmu Filologi Di UNER Surabaya Dan Sekarang Beliau Sering Memberikan Pencerahan Pada Kita Di Channel Yesan Atau Hid Lewat Channel Kita Youtube Yaitu Di Geraha Mu'alaf Dan Di Sana Setiap Malam Jumat Ustadz Menahem Ali Selalu Memberikan Petunjuk Atau Memberikan Tausiah Kepada Kita Antara Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Dan Bahasa Indonesia Kebetulan Beliau Adalah Pakarnya Dalam hal Ini Asal Kata Bahasa Jadi Kita Bisa Belajar Banyak Terhadap Ustadz Menahem Ali Dan Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Sebagian Kecil Saja Supaya Kita Paham Antara Pengucapan Isa Dan Yesus Jadi Supaya Tidak Terjadi Konflik Karena Dulu Disebut Isa Tidak Ada Masalah Kemudian Tiba-tiba Sama Menteri Agamanya Bapak Yakut Dan Kesepakatan Dengan Uskup Diganti Menjadi Yesus Antara Isa Dan Yesus Mana Yang Lebih Tepat Tadi Saya Katakan Harusnya Lebih Tepat Isa Karena Itu Adalah Bahasa Ibu Bahasa Asal Daripada Nama Yesus Waktu Dilahirkan Di Tanah Israel Atau Memakai Bahasa Ibrani Dan Bahasa Daerahnya Bahasa Aramite Dan Bahasa Ibrani Ini Dengan Bahasa Arab Hampir Sama Serumpun Dibandingkan Dengan Bahasa Yunani Yang Memakai Us Tadi Itu Bahasa Yunani Tadi Sudah Saya Uraikan Di Depan Jadi Supaya Anda Paham Sebetulnya Kita Tidak Perlu Mengganti Nama Kenaikan Isa Menjadi Kenaikan Yesus Sebetulnya Nama Isa Lebih Tepat Tetapi Tadi Sudah Saya Sebutkan Bahwa Sebetulnya Orang-orang Kristen Tidak Relah Kalau Yesus Itu Diganti Isa Bahkan Orang Islam Pun Nama Isa Diganti Menjadi Yesus Kurang Enak Didengar Meskipun Tadi Saya Uraikan Bahwa Sebetulnya Ini Hanya Dialek Saja Pengucapan Antara Isa Dan Yesus Itu Orang Yang Sama Jadi Intinya Kita Tidak Usah Terlalu Memperuncing Perbedaan Ini Memperdebatkan Tetapi Yang Jelas Saya Katakan Sebetulnya Pengucapan Yang Paling Tepat Itu Adalah Memakai Kata Isa Meskipun Itu Di Telinga Saudara 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 Kristen Itu Yang Biasa Memakai Ucapan Yesus Itu Setengah Tidak Terima Kalau Kata-kata Nama Yesus Itu Diganti Menjadi Nama Isa Baiklah Saudara Saudaraku Terserah Kepada Anda Semua Saya Tidak Memaksa Yang Jelas Saya Sudah Menguraikan Antara Perbedaan Isa Dan Yesus Itu Mana Yang Betul Jadi Semua Kembali Kepada Anda Semua Kembali Kepada Keyakinan Anda Jika Anda Meyakini Yesus Silahkan Jika Umat Muslim Meyakini Itu Adalah Nabi Isa Atau Isa Ya Silahkan Tetapi Saya Sudah Memberikan Demikian Dari Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima